Ya, dan pemirsa perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah. Meski faktor global juga turut mempengaruhi, faktor internal juga harus segera ada pemenahan. Untuk itulah pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan di dalam negeri agar pertumbuhan ekonomi kembali menggeliat. Perlambatan ekonomi di dalam negeri kian mengkhawatirkan. Di awal bulan Agustus yang lalu, IHSG masih bertengger di level 4.850. Kini, IHSG terus anjlok cukup dalam. Kalangan analis memperkirakan investor khawatir perlambatan ekonomi China, ketidakpastian kenaikan suku bunga terfet, dan anjloknya harga minyak dunia yang saat ini berada di kisaran 40 ribu dolar per barel, level terendah dalam 6 tahun terakhir. Karena itulah membuat para investor melepas sahamnya. Di sisi lain, pasca China mendevaluasi yuan, nilai tukar rupiah terus terpuruk. Rupiah sempat menembus batas-batas psikologis 14 ribu per dolar Amerika. Pelemahan rupiah ini juga turut memperbesar utang luar negeri. Berdasarkan data Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia per Juni 2015 mencapai 304,288 miliar dolar Amerika. Jumlah ini terdiri dari utang pemerintah sebesar 134,6 miliar, dan utang swasta sebesar 168,688 miliar dolar. Sementara itu, perlambatan ekonomi global juga turut mempengaruhi pergerakan ekspor nasional. Namun ekspor masih sulit didorong karena industri juga ikut tertekan. Permintaan global juga menurun akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi. Lantas apa saja yang seharusnya didorong saat ini? Belanja modal masih jauh dari harapan. Ingat, hingga Agustus 2015 penyerapan belanja modal masih berada di kisaran 20%. Kabinet kerja diharapkan benar-benar serius dalam bekerja. Dengan serapan maksimal, hadiah diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya dibeli masyarakat. Terima kasih telah menonton!